Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan Usulan model pembelajaran blended learning Yang akan diimplementasikan di UNUSA semester depan ini Aturan managed activity terkait pembelajaran blended learning ini Mensyaratkan minimal 55% offline Termasuk UTS dan UAS Dan maksimal 45% online Kami mengusulkan di UNUSA pada pertemuan pertama itu wajib offline Agar dosen dapat melakukan perkenalan dengan mahasiswa Dan juga menyampaikan aturan-aturan kuliah Termasuk menyampaikan metode online Sedangkan pada pertemuan kedua saya diwajibkan wajib online Untuk mulai mencoba mengaplikasikan metode online Kemudian di pertemuan ketujuh itu wajib offline Untuk persiapan UTS Kemudian pertemuan 8 pasti offline karena itu UTS Lalu pertemuan 9 itu kami wajibkan online Untuk melanjutkan metode online tadi Kemudian pada pertemuan 15 diwajibkan offline lagi Untuk persiapan UTS Dan UTS sendiri juga wajib offline pada pertemuan 16 Nah pada pertemuan 3, 4, 5, 6, 10, sampai dengan 14 Itu menyesuaikan dengan gaya mengajar dosen Kemudian jenis materi kuliahnya Dan juga kesibukan dosen Jadi misalnya ada dosen yang lebih ingin offline Ya silahkan dipakai di pertemuan 3, 4, 5, 6 Tentu harus minimal 55% Artinya disini ada 7 pertemuan offline Dan 7 pertemuan online Dimana offline sudah terpakai 3 Sehingga kurang 4 Dan online sudah terpakai 2 Sehingga kurang maksimal kurang 4 Kesibukan dosen juga berpengaruh pada Pertemuan 3, 4, 5, 6 Dan yang menyesuaikan itu Sehingga jika dosen itu sibuk di awal semester Bisa dilakukan online di awal semester Kemudian di akhir semester setelah UTS Bisa melakukan offline atau sebaliknya Metode pembelajaran online Itu terbagi menjadi 2 jenis online Online yang pertama adalah jenisnya real time Dimana real time ini harus dilakukan oleh dosen Saat jam kuliah atau saat jadwal kuliah tersebut Meskipun tempatnya berbeda Sedangkan yang not real time Itu bisa dilakukan maksimal 4 hari setelah jadwal kuliah Artinya mahasiswa itu wajib Mempelajari video ceramah dari dosen tersebut Maksimal paling lambat 4 hari Semenjak jadwal kuliah tersebut Pertemuan tersebut Nah Jika dosen menggunakan metode ceramah Dan menggunakan real time Maka dosen tersebut wajib menggunakan Tools atau aplikasi live streaming Google Hangout dan Youtube Live Sedangkan Not real time Itu dosen yang bersangkutan Harus mengupload video ceramahnya ke Youtube Dengan akun UNUSA Kemudian mahasiswa Wajib mempelajari video tersebut Maksimal 4 hari setelah jadwal kuliah Dari pertemuan tersebut Tentu untuk mengetahui Apakah mahasiswa tersebut Sudah memahami video ceramah tersebut Adalah dengan cara Tes Misalnya Untuk mengukur pemahaman Dari Mahasiswa setelah melihat video ceramah tersebut Untuk diskusi dan tanya jawab Sama Menggunakan live streaming Menggunakan Google Hangout dan Youtube Live Sedangkan Untuk yang not real time Itu menggunakan Google Hangout Chat Group Untuk tugas Itu menggunakan SIM akademik yang not real time Sedangkan yang real time itu tidak ada Artinya harus menggunakan not real time Untuk tugas Tes tulis menggunakan Google Hangout Chat Group Sedangkan Untuk yang not real time Sama juga Not real time Dan tes oral sama Yaitu menggunakan live streaming Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati